Assalamualaikum, hai teman-teman Kali ini aku mau berbagi resep Sayur lompong santan pedas ala aku Sayur ini berasal dari batang pohon talas yang kalau diolah jadi makanan seenak ini Aku bikin sayur lompong kuah santan pedas Aku jamin kalau kalian udah cobain rasanya pasti bakal ketagihan buat yang belum pernah makan atau belum pernah mengolah sayur lompong Yuk ikutin videonya sampai akhir karena aku akan tunjukin cara mengolah dan cara membuatnya dimakan pakai sambal, terasi, ikan asin dan tempe goreng ini benar-benar nikmat banget Langsung yuk ke cara bikinnya Pertama-tama disini aku disiapin sayur lompongnya atau lompong ya aku bilangnya itu teman-teman Untuk cara mengolahnya kita buang kulit tipisnya kayak gini sampai bersih supaya tidak gatel dikerik sampai bersih kalau udah lanjut kita potong-potong lompongnya ini sesuai dengan selera aku potongnya kayak gini ya iri serong Selanjutnya aku juga langsung dicuci bersih sampai benar-benar bersih pokoknya ya teman-teman Untuk buah talasnya aku juga pakai jadi buahnya bisa dimasak juga sekalian di sayur teman-teman kayak gini dipotong-potong aja sesuai dengan selera Kalau sudah lanjut deh kita akan rebus ini untuk merebusnya itu wajib ya teman-teman supaya tidak gatel saat dikonsumsi kasih sedikit garam lalu kita rebus lompongnya ini sampai empuk dan matang Nah kita aduk dulu semuanya sampai tercampur untuk buahnya juga aku rebus sebentar ya Nah kalau udah mateng ini udah mulai lembut empuk bisa kita angkat lanjut kita tiriskan untuk bumbu sayurnya disini aku pakai bumbu lodeh atau bumbu jangkep ya aku pakai 8 siung bawang merah kemudian ada 6 siung bawang putih 2 buah cabai merah besar lalu ada cabai rawit yang banyak supaya pedas aku pakai kurang lebih 1,5 ruas jahe 1 ruas kencur 2 ruas kunyit 5 butir kemiri setengah seno makan ketumbar 1 sdm merica 2 batang serai lalu ada 1 jempol lengkuas 3 lembar daun jeruk dan 2 lembar daun salam untuk santannya aku pakai santan instan aja 1 saset ukuran 65 ml dan cabai rawit utuhnya resep lengkap dan takaran aku akan tuliskan semuanya di description box langkah pertama kita akan haluskan dulu bumbunya bumbu yang dihaluskan ada bawang merah, bawang putih, kunyit, jahe, kencur cabai merah, kemiri, ketumbar, dan juga merica tambahkan garam gula pasir secukupnya supaya mudah nguleknya kita ulek bumbunya sampai benar-benar lembut dan juga halus nah kalau bumbunya udah lembut dan halus kayak gini selanjutnya kita akan geprek serai dan juga lengkuasnya ya digeprek supaya aromanya itu lebih keluar selanjutnya siapin daun jeruk dan daun salam yang sudah di rumah-rumah supaya aromanya lebih keluar dan aku pakai cabai rawit utuh ya nah selanjutnya kita akan panasin secukupnya minyak kalau minyaknya udah panas langsung aja kita tumis bumbu halus tadi yang sudah kita ulek tumis bumbunya sampai benar-benar matang dan juga tanak nah pastikan kalau bikin lodeh itu bumbunya harus matang ya kalau udah matang tambahkan dengan secukupnya air setelah air masuk kita aduk rata dengan bumbu lalu kita masukin satu saset santan instan kemudian kalau santan udah masuk kita aduk kembali diaduk sampai tercampur rata kalau udah tercampur masukin sayur lompong atau sayur batang talas tadi yang sudah kita rebus ya beserta buahnya kemudian kita aduk-aduk semuanya sampai tercampur lalu tambahkan seasoning garam, gula, penyedap rasa dikoreksi hingga pas takarannya nanti aku akan tuliskan di deskripsi kita masak sampai kuahnya ini mendidih dan pastikan terus diaduk supaya tidak pecah santan nah ini rasanya udah enak banget dan udah mendidih juga siap buat kita sajikan rasa lompong itu enak banget ya kalau dimakan sayurannya itu lembut banget dan enak gurih, pedas ini semua nampol jadi satu sebagai pelengkapnya disini aku mau goreng ikan asin aku pakai ikan asin jenis pindang atau benggol kalau udah mateng diangkat tiriskan selanjutnya kita akan bikin sambalnya kita goreng dulu tomat dan juga percabeannya aku pakai 5 buah cabai rawit 1 buah tomat dan 1 cabai keriting selanjutnya kita goreng beserta terasinya dan diulek deh tambahkan gula, garam, penyedap rasa kemudian diulek sampai setengah kasar aja dikoreksi rasa hingga pas ini pelengkap yang enak banget untuk jadi pendamping sayur lodeh lompongnya tuh bener-bener ngiler kan liatnya pendamping makanannya itu paling enak dimakan pakai nasi jagung dan ini dia hasilnya sayur lompong ala aku udah selesai aku bikin ini rasanya tuh enak banget apalagi dimakan pakai nasi jagung sambal terasi ikan asin beh ini mertua lewat gak bagal keliatan sih oke temen-temen sekian dulu ya video kali ini semoga bermanfaat kalau temen-temen suka sama video aku jangan lupa buat klik tombol like komen juga subscribe dan share video ini sebanyak-banyaknya ke social media yang kalian punya sampai jumpa di video-video aku berikutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax Terima kasih.